Halo teman-teman, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi bersama channel Jol M. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cara mengatasi Chrome di Android itu tidak bisa browser. Jadi, kita ketika ingin mencari sesuatu, ingin membrowsing, tidak bisa ya. Kebetulan saya baru saja mengalami hal seperti itu ya. Oke, sebelum kita melakukan ke pembahasannya, mohon teman-teman klik subscribe dan tekan pada tanda lonceng terlebih dahulu ya. agar selalu mendapatkan video tutorial menarik lainnya dari channel Jol M ini ya. Oke, teman-teman langsung saja kita mulai ke pembahasan atau tutorialnya ya. Nah, yang pertama teman-teman lakukan yaitu matikan atau restart ya. Restart handphone teman-teman terlebih dahulu ya. Mungkin sistem handphone-nya sudah amburadur atau sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tertunda atau jalan di latar belakang. Jadi, mungkin handphone teman-teman perlu di restart ya. Jadi, cara restart cukup mudah. Teman-teman tinggal tahan tombol power ya. Dan teman-teman pilih yang ada tulisan restart kalau bahasa Inggrisnya. Dan juga mulai lagi kalau bahasa Indonesia-nya ya. Oke, seperti itu ya teman-teman tinggal pilih saja dan akan mati handphone-nya dan akan nyala kembali. Seperti itu baru teman-teman buka Google Chrome ya. Jadi, yang saya lakukan seperti itu ya. Saya hanya restart saja ya. Saya buka Chrome kembali ternyata sudah jadi dan sudah bisa dibuka lagi untuk saya browsing ya di Chrome. Nah, cara kedua jika memang itu tidak bisa teman-teman tinggal pilih pada Chrome ya. Tahan seperti ini. Teman-teman pilih info aplikasi ya. Teman-teman pilih info aplikasi. Nah, di sini pada penyimpanan ya. Kita pilih pada penyimpanan. Teman-teman pilih saja hapus memori ya. Jadi, apa saja yang telah teman-teman buka yang terdahulu. Maka di sini akan dihapus ya. Jadi, dia akan kembali seperti semula. Seperti itu ya. Nah, jika sudah dihapus teman-teman buka kembali Chrome-nya. Seperti itu. Maka coba di browsing kembali ya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan juga paket data teman-teman. Jangan sampai sudah habis ya. Seperti itu. Dan juga data harus dihidupkan ya. Dihidupkan seperti ini. Nah, demikian. Tapi, menurut saya paling masalahnya di restart saja. Teman-teman cukup restart handphone dan dinyalakan kembali. Mungkin akan kembali normal untuk Chrome-nya ya. Seperti itu ya. Oke, cukup demikian ya. Pembahasan singkat atau tutorial singkat dari saya, Joel M. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses. Dan saya akhiri. Assalamualaikum.